Intro Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Semarang sukses menggelar debat pertama dengan tema ekonomi, infrastruktur, dan tata kelola Kota Semarang. Masing-masing pasangan calon memaparkan visi-misinya dan beberapa program yang akan dilakukan. Pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota Semarang nomor urut 2, Yoyok Sukawi dan Joko Santoso menjanjikan pertumbuhan ekonomi kota Semarang tumbuh sebesar 7% setiap tahunnya. Hal itu disampaikan saat pemaparan visi-misi pada debat publik pertama Pilwalkot Semarang di Hotel M.G. Seto Semarang pada Jumat malam 1 November 2024. Calon wali kota Semarang, Yoyok Sukawi, menyampaikan bahwa pihaknya akan melaksanakan 8 program unggulan yang diberi nama Hastokarya, 23 program aksi, dan 30 kegiatan intervensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kota Semarang. Ya, dari yang kita sampaikan, bahwa visi kita adalah menjadikan kota Semarang, kota metropolita, yang maju dan kemampuan kabar. Artinya kita akan merepres pejabat, merepres ASN kota Semarang, supaya punya integritas, supaya menghilangkan publik, menghilangkan korupsi, dan menghilangkan korupsi di kota Semarang, supaya pembangunan bisa terus target untuk memenjar 7% setiap. Sementara itu, dalam pemaparannya, calon wakil wali kota Semarang nomor uru 2, Joko Santoso menyebutkan bahwa visi misi yang dibawanya menjadi dasar kepemimpinannya bersama Yoyok. Ia menambahkan bahwa permasalahan ekonomi saat ini, yaitu tingkat pengangguran terbuka di kota Semarang masih tinggi, mencapai 5,99%. Ia menambahkan bahwa produk domestik regional bruto atau PDPRB kota Semarang lebih rendah dibandingkan dengan kota Surakarta, sebesar 147 juta per kapita setiap tahunnya. Joko Santoso juga menyinggung soal rob dan banjir di kota Semarang masih menjadi pekerjaan rumah atau PR bagi pemerintah kota Semarang. Sehingga, melalui program kerjanya, pasangan calon nomor uru 2 berkomitmen untuk melanjutkan program pemerintah kota Semarang sebelumnya dan pemerintahan pusat yang dipimpin oleh Presiden Indonesia, Prabowo Subianto. Diwujud bahwa Yayak Jus Bucai Dewi itu akan memeratakan perekonomian secara merata di seluruh kota Semarang. Salah satunya adalah membuat pusat ekonomi di kota Semarang tidak hanya sempurna hasil di pusat kota. Tetapi kita membuat pemerintahan agar di Semarang, di Seluruh kota Semarang, di Seluruh kota Semarang, di Seluruh kota Semarang, di Seluruh kota Semarang. Dan tentu ketika pusat perekonomian ini bisa dibecah, misalkan seluruh kota Semarang akan bisa dibecah secara berbecah adil. Sedangkan, Ketua KPU Kota Semarang, Ahmad Zaini, mengatakan bahwa debat publik pertama berjalan dengan baik dan lancar. Terlebih, para kandidat juga sangat antusias selama pelaksanaan debat. Ia menyebutkan, pada debat pertama ini nantinya akan dievaluasi kembali dan memerlukan perbaikan kembali untuk debat kedua dan ketiga. Ahmad Zaini mengatakan, rencananya debat kedua akan dilaksanakan pada Jumat 7 November 2024. Terima kasih, kami dari KPU Kota Semarang, Alhamdulillah, sangat senang karena debat pertama ini, yang pertama, ramai, antusias, antar paslon juga saling beradu, argumenya cukup ramai, bagus, dan itu akan dilihat oleh seluruh warga Kota Semarang. Nah, jika sekarang pilihannya ada di mana, itu kami serahkan kepada seluruh warga Kota Semarang. Masih ada debat kedua dan ketiga untuk mematapkan lagi disini-isini di dalam tema lain. Ada kena lah, apa yang ada di seluruh warga Kota Semarang, apa yang ada di seluruh warga Kota Semarang tadi? Kena lainnya atau apa? Kita on schedule ya, jadi semua sudah diatur oleh moderator, jadi kita sudah ceking akhir sebelumnya, jadi hal-hal yang kaitan dengan rundown sudah sesuai dengan percanaan ini. Kebanyakan kebanyakan, Pak? Buat kedua, hari Jumat, tanggal 8 November.